. Seorang pria berinisial RG-34 mengalami out of control atau hilang kendali hingga menabrak minimarket di kawasan Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kecelakaan itu terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 5 lewat 5 waktu Indonesia Barat Pagi. Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram Merekam Jakarta, menampilkan seorang pria tengah tergeletak di balik reruntuhan tabung galon air mineral di depan minimarket. Sementara itu, terlihat satu motor Yamaha N-Max tersangkut di antara rak jualan yang berada di dalam minimarket tersebut. Akibatnya minimarket hancur hingga porak-poranda. RG selaku pengendara motor tersebut pun tampak tak sadarkan diri setelah dirinya dipindahkan dari balik reruntuhan galon air mineral ke depan minimarket. Dalam narasi video tersebut, RG diduga mengendarai motor dalam kondisi mengantuk, sehingga akhirnya menerobos masuk ke dalam minimarket. Sementara itu, kanit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Soeharno membenarkan kejadian tersebut terjadi pada Jumat pagi tadi. Ia menjelaskan bahwa saat itu, RG tengah melintas di kawasan Kemang dari arah utara ke selatan. Menurut keterangan saksi semula kendaraan Yamaha N-Max B6335WTA berjalan dari arah utara ke selatan di jalan Kemang Raya tepatnya di depan Alfamart Kemang Selatan, karena kurang kehati-hatian menabrak toko Alfamart dan terjatuh, ujar AKP Soeharno. Namun, ia tak merinci terkait kondisi terkini korban berinisial RG. Terima kasih sudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!